Halo Sobat IS, pertemu lagi dengan saya di IS Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menginstall TWRP dan juga root pada handphone Samsung J7 Pro. Atau biasanya disebut dengan Samsung Galaxy J7 2017. Namun sebelum kalian lanjut nonton video ini, silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa lebih berkembang dan juga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, bagaimana cara yang tepat untuk menginstall TWRP dan root magis pada Samsung J7 Pro ini agar tidak terjadi bootloop dan semacamnya? Silakan kalian download terlebih dahulu untuk bahannya di kolom deskripsi. Jika sudah, silakan kalian tonton videonya sampai habis agar tidak miss dalam proses penginstallan yang menyebabkan handphone akan bootloop dan juga mati. Langsung saja kalian simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Oke sobat, langsung saja kita masuk ke menu pengaturan, lalu geser paling bawah sendiri, pilih tentang ponsel. Dan untuk versi Android yang saya gunakan pada Samsung J7 Pro kali ini sudah menggunakan OS 9 atau OS Pie. Dan sudah merupakan update-an paling terbaru atau paling akhir dari official Samsung-nya. Setelah itu, kalian klik 5 kali pada nomor versi sampai muncul pop-up opsi pengembang, kemudian tekan tombol kembali, lalu kalian geser paling bawah, masuk ke pilihan pengembang. Setelah itu, aktifkan untuk kunci OM dan juga pada USB debugging. Kalian pastikan untuk keduanya harus sudah benar-benar aktif. Jika sudah selesai semua, langsung saja kalian tekan tombol home, lalu kita matikan handphone untuk bersiap masuk ke mode download. Untuk masuk ke mode download, silakan kalian gunakan 3 tombol kombinasi, yang pertama, tahan volume bawah, kemudian tombol home, dan juga tombol power, tekan secara bersamaan. Sampai muncul tampilan seperti berikut, lalu kalian tekan tombol volume atas 1 kali. Dan kita sudah masuk ke mode download untuk proses pemasangan TWRP-nya. Oke sobat, langsung saja hubungkan handphone menggunakan kabel USB yang sudah tersambung ke komputer. Lalu kita taruh saja HP-nya, dan kita akan beralih ke layar komputer. Jika kalian belum pernah menginstall driver Samsung sebelumnya, silakan kalian install terlebih dahulu, kalian bisa download pada kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang sudah pernah menginstall driver Samsung, kalian bisa langsung buka Odin, buka dengan klik kanan, lalu pilih Run As Administrator. Pilih saja OK, lalu kita lihat di kolom sebelah sini, jika muncul kom blablabla seperti itu, artinya handphone kalian sudah terdeteksi. Lalu pada kolom option, kalian matikan untuk auto reboot-nya. Kemudian kalian klik pada tombol AP sebelah kanan. Lalu kalian pilih dan cari file TWRP yang sudah kalian download. Setelah itu, kalian pilih Open. Langkah selanjutnya, langsung kalian tekan saja tombol Start. Dan proses pemasangan TWRP akan berlangsung, sampai muncul tulisan pas berlatar belakang hijau seperti berikut. Itu artinya, TWRP sudah terpasang pada handphone Samsung C7 Pro. Selanjutnya, kita akan masuk ke mode TWRP. Oke, sebelumnya kita lepas dahulu untuk kabel USB-nya. Lalu kalian tekan tombol bawah, tombol Home, dan juga tombol Power untuk keluar dari mode Download. Jika layar sudah berketip warna hitam, tombol volume bawah kalian ganti dengan tombol volume atas, seperti berikut. Dan kita sudah masuk ke dalam mode TWRP. Kalian klik di bagian sini, kemudian kalian geser. Kemudian masuk ke mode Install. Kita lihat untuk internal storage-nya, dan ternyata masih terbaca 0MP. Itu artinya, kalian harus melakukan format data terlebih dahulu. Kalian pilih kembali, kemudian masuk ke menu Wipe, pilih format data, ketikan Yes. Lalu kalian tekan Enter. Proses format data sudah selesai, kalian pilih kembali. Kemudian pilih Reboot, pilih Recovery. Setelah handphone merestart dan kembali ke TWRP, kita ulangi langkahnya dari awal. Kalian checklist di bagian sini, kemudian kalian geser. Kita langsung masuk ke menu Install. Dan sudah ada folder TWRP, itu tandanya internal storage kita sudah terbaca oleh sistem. Jadi kita bisa lanjut untuk proses selanjutnya, untuk pemasangan RMM State, file Noverity, dan juga file Magis-nya. Untuk ketiga file tersebut, sudah saya masukkan ke dalam flash disk, dan akan saya sambungkan menggunakan USB UTG. Lalu kalian pilih Select Storage, saya pakai yang USB UTG. Kemudian kita install file yang pertama, yaitu RMM State Bypass Mesa V2. Kalian pilih, kemudian kalian swipe ke kanan. Setelah itu, kalian install file yang kedua, yaitu file Noverity. Dan pemasangan Noverity-nya sudah selesai. Kita lanjut untuk pemasangan file terakhirnya, yaitu Magis versi 20.4. Kalian pilih, kemudian kalian swipe ke kanan. Setelah proses penginstal Magis selesai, kalian bisa langsung pilih Report System. Untuk proses Reboot System yang pertama kali ini, biasanya akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Untuk itu, video akan saya percepat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!